Intro Hai Sobat Mantus, di video kali ini kita bakal nganboxing KKZ ZXN Banyak banget dari kalian yang nyamain ZXN ini dengan KZ ZSN karena dari fisiknya yang mirip banget Saya yang pakai KZ ZSN buat daily driver jadi penasaran nih gimana kualitas KKZ yang satu ini Kalau udah dilihat dari packaging gak ada yang berubah ya sama KKZ yang versi terbaru Sudah yang menggunakan box pink oranye seperti ini Di sisi depan ada foto produknya, ini yang varian yellow dan blue Seperti biasa KKZ ada label high-res audionya Untuk variannya kali ini kita buka yang warna hitam dengan mikrofon Di sisi belakang ada spesifikasi earphone-nya Plug type-nya 3,5mm, sensitivity-nya 109dB Frequency range-nya 20-20kHz Ukuran driver-nya 10mm dan resistance-nya 17 ohm Yang pertama pasti langsung ada kedua earbuds yang dipajang The Future of Audio, slogan KKZ tetap mirip dengan konsep packing-nya KZ Lanjut ke isi di dalam box, ada dua plastik asasorisnya Di plastik yang pertama ada banyak banget eartips disini dengan berbagai macam ukuran 3 pair eartips suara putih dan 3 pair eartips suara hitam Dengan size dari small, medium, large, kalian bisa pilih sesuai fit di telinga kalian yang mana yang mana Di plastik kedua udah pasti ada kabel earphone-nya Disini dia udah menggunakan kabel braided cable Dengan plug jack 3,5mm yang belum L-type ya Disini juga ada kontrol multifungsinya Satu tombol untuk pause dan play hingga skip lagu dan lubang mikrofonnya Untuk pin earphone-nya dia menggunakan yang tipe C Kalian juga bisa ganti ini menggunakan modul bluetooth yang dijual terpisah Kabel braided ini kualitasnya pasti beda dengan seri KZ yang lama seperti KZ AK6 dan VK4 ya Yang terakhir kita balik bahas earbud-nya Disini earbud-nya memang terlihat melip sekali dengan punya KZ ZSN Bisa kalian nilai sendiri, desain sampai motifnya pun mirip Yang saya rasa berbeda mungkin dari finishing-nya Disini ZSN terasa lebih kasar dan tajam housing luarnya Di bagian dalam dia sama-sama berbahan resin transparan Jadi kita bisa melihat driver di dalam earbud-nya Disini dia nggak dipasang ear tips karena tadi kita udah dapet banyak spare-nya Jadi kalian tinggal pilih aja disitu Disisi sampingnya ada tulisan KZ DETECTION juga ternyata Untuk feel-nya nggak beda jauh sih kayak pas megang KZ Hanya finishing-nya aja yang terasa tajam Nah sekarang kita compare langsung aja sama KZ DETECTION-nya Kalau dari material housing-nya sama-sama polikarbonate di bagian atas dan resin di bagian inner-nya Tapi finishing ZSN ini pinggirannya lebih tajam gitu Sedangkan ZSN dia agak menurun gitu desainnya jadi nggak tajam Mungkin ini nggak penting bagi kalian tapi menurut saya komparasi build quality-nya bisa kelihatan disini Kalau dari segi fisik size-nya benar-benar mirip Kita bisa ngeliat inner driver di resin transparannya Kalau dari desain cuma beda arah dari garis yang di tengah ini aja Keduanya menggunakan kabel tipe C jadi kabel ZSN bisa dipakai di ZXN Begitu juga kebalikannya Kalau eartips lebih menang di KZ pastinya karena lebih banyak pilihannya Buat kalian yang user smartphone yang udah nggak ada jacknya Kayak saya bisa banget coba modul bluetooth dari KZ yaitu KZX Ini useful banget buat kalian tinggal plug and play aja Kalian pasang sesuai kanan-kirinya Tekan power button-nya secara bersamaan Dan pair ke handphone kalian deh First impression saya pas denger lagu pakai KZ ZXN ini agak kurang menyenangkan Karena saat saya set di volume besar suaranya nusuk banget di telinga Treble-nya benar-benar kerasa banget disini Mau di volume kecil pun tetap nusuk di telinga aja gitu feelnya Bass-nya sih kerasa dan vocal-nya fine-fine aja menurut saya Tapi dari build quality saya bakal mungkin nilai 4 bintang Karena earbuds-nya yang tadi tajam Finishing-nya agak kurang Tapi kabel graded-nya itu dia udah pakai yang terbaru punya Untuk harga Rp120.000-an apakah worth it? Kalau saya sendiri sih bakal tetap nilih KZ ZXN sebagai daily driver Kalau kalian komen di bawah ya Untuk link pembelian produknya saya bakal taruh di deskripsi di bawah Mungkin segitu aja buat review dan unboxing KKZ ZXN dari Mantul Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe See you in another video Goodbye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax